65 sumur minyak ilegal dan 187 kolam di kawasan desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Moro, Jambi ditutup dan disegel oleh tim gabungan Polri TNI Bersambung Pemerintah Kabupaten Moro, Jambi. Penutupan sumur minyak ilegal tersebut dilakukan gunung memberantas penyulingan minyak ilegal. Ratusan tambang sumur minyak ilegal ditutup petugas dengan caro di Rusa. Pada Kami 1 Oktober, berbagai alat tambang minyak turut diamankan sebagai alat bukti petugas. Ratusan tambang sumur minyak ilegal tersebut beradu di tengah kebun Kelapo Sawi di RT 4, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan. Dalam operasi penutupan sumur minyak ilegal IKO melibatkan 85 personil gabungan. Kabupaten Moro, Jambi, AKBP Ardianto menutupkan penutupan dan penyegelan ratusan sumur minyak ilegal di Bukit Sumur atas keresan masyarakat setempat. Dengan menyalahi perundang-undangan, aktivitas minyak ilegal merusak lingkungan akibat limbah berbahaya tumpahan minyak. Diketahui segala aktivitas penamaran minyak ilegal di Bukit Subur IKO tidak mengantongi dokumen lengkap dari instansi terkait. Terima kasih oleh Komisi 3 DPR RI. Karena kemarin pada saat hering di Kolda Jambi dari Komisi 3 sangat ditekankan itu semuanya. Kita dievaluasi sudah berapa banyak yang dilakukan negara hukum. Untuk memberikan suatu kepastian hukum, memberikan efek cerah, kita membuat acara ini untuk melakukan negara hukum dan penutupan. Kita harapkan dengan ditutupnya sumur-sumur minyak ilegal ini, sumur-sumur minyak ilegal, dapat memberikan efek cerah dan tidak ada lagi kegiatan aktivitas penamaran drilling. Aktivitas tambang minyak ilegal di kawasan Bukit Subur IKO terbilang luas. Selain dari lahan pribadi yang dijadikan tempat tambang minyak ilegal, para pelaku menyasal ke kebun wargo lain. Akibatnya ekosistem tumbuhan rusak akibat terpapar tumpahan minyak ilegal.